Intro Lebih baik ku malamar kamu Rumah gedong yang suka kita datengin Itu rumahnya majikannya Nyokap bokapnya Miranda Jadi nyokapnya Miranda disono membantu Nah bokapnya supir Oh my god Udah lama banget pop gue ngimpin-ngimpin pen punya handphone Saya senang sekali kamu bisa terima HP saya Jadi kita bisa berhubungan terus kan Iya Finn, tapi Kemarinnya saya barusan dihukum ayah Kalau saya gak boleh keluar dari sini Soalnya saya gak nyaman kalau Saya harus hadir di pesta itu sendirian Kamu mau Aku temennya Kamu gak keberatan Gak keberatan Bu Saya Raymond Pacarnya Mona Hah? Pacarnya yang mana nih? Mona nya ada kan? Saya mau ajak dia, mau jemput dia untuk Kerja dia sekarang Apa lo Juga mau terima cinta gue Apa adanya pop? Iya Jack Justru ini yang dari dulu gue harapin Beneran pop? Iya Enggak boong Enggak Jack beneran Gue sumpah pop Kalau gue boong Biar gue kesan bergeledek Eh Pop Gue kangen banget sama lo pop Juga Jack Kita jadian lagi ya Enggak Maaf Enggak enak udah malam begini Belum pulang juga Aduh bang Panasnya bang Mau hujan kali bang ya Iya kali meh Emang musim hujan pan Meh Si Rojak mana ya Belum pulang-pulang juga nih Belum pulang bang Abang nunggunya di dalam nape Keliuran gitu kayak orang Senewon Tau si Rojak Kalo pulang malem segini Bupatnya sih mabuk-mabuk lagi Gak bakalan bang Dia udah kapok Semalem pan abang udah semprot dia Emang bener nih Itu anak udah buru-buru dikawinin Kelamaan bujang Malah kagak karuan tantarnya Abang ini dari kemarin sibuk banget Mau ngawinin ngejodohin si Rojak Calonnya Ih abang kan semalem janji sama ayah Abangnya mau ngasih tau siapa namanya itu calon mantuk Siapa bang Siapa bang Siapa bang Tapi bener nih lo kagak marah Iya Ayah janji kagak marah abang nih Si Si Gue si gini aja gue seraknya Kalo si Rojak dikawinin sama si Mune Si Mune? Si Mune anaknya positif yang punya empang Ya ampun abang Ayah juga setuju kalo itu bang Abang bintar aja nih milihnya Iya bang Dia mau anaknya cakep ya bang Pasti si Rojak demen Udah sih si Siti nya tuh ya Baik banget sama ayah Iya bang Mau mau ayah dukung deh bang Bentar Ayah kalo Dema dia mah ayah dukung Nanti si Rojak Ayah bujukin deh bang Bukan me Bukan anaknya positif Mune Mune anaknya si Indun Mune anaknya si Indun Mune anaknya si Indun Si Indun si Cenda genik Abang tuh apaan sih? Abang tuh apaan sih? Abang kenapa sih? Nggak Maksud gue Gue sih serapnya sama anak si Indun Lagian juga biar lo kata-kata karmu sama si Indun Ya ampun abang Abang tuh Abang ini ketengah luan emang ya Itu tuh abang ngakalin supaya abang bisa deket sama dia Ayah kagak sudi Ayah kagak sudi Ayah kagak sudi Ayah kagak mau besaran sama dia Biarin Anak ayah kagak usah kawin Ya weh Bagaimana anak kita jadi perjaga tuang gimana nih? Biarin Ayah kagak Ya lu sih Pada dasarnya cuma 10.2 Gimana ya? Jo pasti nggak dateng ya ampun Jo ya ampun Jo kamu kenapa hujan-hujanan kamu kan bisa naik taksi atau gak kamu tunggu hujannya reda iya tadi saya kehujanan di tengah jalan saya mau balik lagi tapi percuma jadi gak apa-apa lah ya ampun kamu pasti kedinginan kamu masuk kamar aja ya biar hangat yuk maaf nanti latinya basah aduh saya yang minta maaf sama kamu karena kamu jadi hujan-hujanan kayak gini yuk kamar kamu ada di atas saya antar kamu ya Jo jadi sementara kamu keringkan badan kamu pake anut dulu ya ya dan sebaiknya kamu buka baju kamu kamu pake selimut dulu ya nanti saya pesankan baju dari butik langganan saya ya gak usah dit gak usah repot-repot saya gak apa-apa kok aduh Jo baju kamu itu basah makasih makasih mau kamu pake sih kamu bisa masuk angin ya tinggal dulu ya eh Jo ukuran baju kamu berapa? ukuran baju saya XL kalau di sana nomor 32 oke nanti saya pesankan sekarang saya mau bikinkan kamu minuman hangat kamu mau apa? mau kopi apa teh? kopi aja deh ternyata kamu masih suka boneka ya Rita ya 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 Kevin, kenapa ini telepon malem-malem? Halo, Kevin? Thanks, God. Ternyata kamu belum tidur, Mir. Sebenarnya saya udah tidur. Tapi saya terbangun karena kamu telepon. Ada apa, Vin? Wah, kamu gak fair, Mir. Masa malam ini kamu bisa tidur? Gak adil, Mir. Loh, emangnya kenapa? Saya gak bisa tidur, Mir. Saya selalu teringat sama kamu terus. Dan sampai sekarang, bayangan kamu tuh yang ada di hati saya. Gak bisa dihilangkan. Sejauh itu, Kevin, perasaan kamu terhadap saya. Kalau kamu gimana? Apa perasaan kamu sama dengan perasaan saya sekarang ini? Iya, Vin. Tapi, kadang-kadang saya berpikir, apakah perasaan saya sama kamu itu benar? Maksud kamu? Maksud saya, apakah saya layak buat kamu? Dan apakah saya pantas buat kamu, Vin? Karena, karena saya adalah... Miranda, kamu jangan ngomong seperti itu. Saat perasaan saya seperti ini sekarang. Saya kan selalu bilang sama kamu, kalau saya itu mencintai kamu apa adanya. Iya, tapi... Tapi saya sadar, Vin, siapa diri saya. Miranda, jangan ngomong seperti itu. Apa yang ditutup, Vin? Apa Kevin mana? Jok, ini saya bawakan kopinya loh Jok, bisa buka pintunya? Ya Ini kopinya tuh, udah kepadanya kamu hangat Kamu kenapa, Red? Enggak, aku gak mau ngeliat kamu, karena kamu pasti lucu pake handuk itu Lebih lucu lagi, kalau handuknya lepas Eh, saya laporin kamu ke polisi loh, kalau handuk itu lepas Jangan dong Red, nanti kalau keluarga kamu tau saya ada di kamar kamu gimana? Kan repot Di rumah ini, gak ada orang lain selain kita dan si Mimin pembantu saya Di sini saya tinggal sendirian, orang tua saya tinggal di Belanda Gitu ya, oke deh Oke ya, saya tunggu kamu di bawah Sekalian saya nungguin orang yang nganterin baju kamu ya Iya, makasih Ya udah Kenapa kamu marah? Saya gak bermaksud apa-apa akasih уж Ya ampun, Gavin. Saya membuktikan sama kamu, Mir, kalau saya benar-benar mencintai kamu. Iya, Bin, saya percaya. Tapi kamu nggak perlu melakukan hal seperti ini. Nanti kamu bisa sakit. Miranda, saya nggak pernah main-main dengan perasaan saya. Saya akan melakukan hal apa saja, biar kamu percaya dengan perasaan saya. Iya, saya percaya, Bin. Saya percaya banget sama kamu. Miranda? Bin, kamu dengar ibu saya datang. Cepat kamu pergi. Saya nggak akan pergi, Mir. Sebelum kamu berjanji sama saya, kamu nggak akan pernah mempermasalahkan perbedaan di antara kita. Miranda? Miranda? Iya, Bin. Saya janji. Saya janji sama kamu. Swear. Kamu lupa tutup pintu belakangnya? Kamu janji ya. Ya, saya janji. Miranda? Miranda? Pintu belakangnya kebuka tuh. Miranda? Iya, ibu. Wah, apa sih ibu? Duk? Duk, kamu lupa tutup pintu belakang. Orang udah ditutup kok. Coba ibu lihat aja sekali lagi. Tapi kok suara hujannya jelas sekali ya, kedengeran. Udah, bu. Udah ditutup pintunya. Wah, ya wes kamu tidur aja. Kirain ibu, kamu lupa nutup pintunya. Udah sama kerupin itu juga. Rita? Eh? Kamu, Jo? Apa saya keliatan lucu kalo saya pake kimono ini? Sorry loh, sebelumnya. Saya lancang. Saya pake kimono kamu dan kasih izin kamu dulu. Gak apa-apa, Kojo. Lagian aku juga lupa kalo sebenernya kamu bisa pinjem kimono papa saya. Tadi saya lihat di kamar kamu banyak boneka. Saya memang suka boneka. Di setiap kamar saya, saya letakkan koleksi saya. Ya, mereka bisa nemanin saya buat kesendirian saya. Sayang sekali ya. Di antara boneka-boneka itu gak ada yang bisa bernapas. Jadi mereka gak bisa jadi temen yang sempurna di saat kamu kesepian. Kamu mau mengejek saya soal jodoh ya? Tuhan belum ngasih saya jodoh, Jo. Kalo kamu mau mencarikan saya jodoh, boleh. Sorry, sorry. Saya gak bermaksud ngomong gitu kok. Bentar ya. Halo? Nyaitan. Aku masih di rumah nih. Hujan deris banget di sini. Kamu gak jadi dateng. Terus kecewain gimana? Ya... Kalo begitu aku juga gak tau aku dateng apa engga. Oke oke. Oke ya. Bye. Bye. Jo... Kayaknya... Pestanya batal. Soalnya... Kalo pesta kebun lagi hujan begini kan bisa kacau. Aduh... Aduh... Tapi kamu sudah bela-belain kesini buat nemenin saya. Saya jadi gak enak nih. Gak apa-apa kok. No problem. Tenang aja. Bener? Iya bener. Kamu gak kecewa? Enggak. Gak apa-apa. Itu pasti yang nganter baju kamu dateng. Oh iya. Tunggu ya. Kebar. Aduh... Maaf loh mas. Jangan-jangan begini di sungguhan terima kan? Oh gak apa-apa. Oh iya ini sekalian tanda terimanya. Tolong di tantangannya. Makasih bu ya. Iya. Jo... Mi... Kamu pake baju ini. Saya yakin pas dia kodanya pas buat kamu. Terima kasih banyak ya Rita. Bang... Bang... Sidur yuk. Ngantuk nih. Iya ini gue duduk ngantuk nih. Udah si... Ojak. Kalo bakalan mabok lagi tuh bang. Nggak tenang aja. Mabok lagi... Mabok lagi... Mabok terus... Joyoyor... Anak buka... Ojak. Lu mabok lagi tuh nyaki. Ya nanya... Happy... Happy... Ya... Mabok lagi... Mabok lagi... Mabok lagi... Mabok lagi... Mabok lagi... Mabok enak... Ayo mabok... Tapi... Ayo bukan mabok minuman... Ayo mabok cinta... Ayo... Apaan si lo ah? Hehehe... Kurain apaan lo? Beneran... Cinta Ayo sama Poppy... To be continue... Love... 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 Ayo nyambung lagi sama Poppy... Dalam arti kata... Ayo ngedapetin cinta Poppy kembalinya... Yang bener lo? Swear... Ayo ngedapetin lagi sama Poppy... Ayo balikan lagi sama Poppy... Indah nih dunianya... Lo gak mabok beneran? Engga... Halo... Ketika itu ngedap... Ayo... Tunggu... Boleh... 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 Jadi heran... Kenapa ya... Saya bisa jadi bersahabat seperti ini sama kamu... Ehm... Padahal... Kalo dipikir-pikir saya ini siapa? Seharusnya saya ini seorang profesional yang punya visi, visi bisnis yang maju ke depan. Baru saya bisa dekat sama kamu. Joe, kamu pernah bilang kalau hidup ini terasa lebih sumpek kalau hanya diisi dengan urusan bisnis. Mungkin saya mulai menyadari kata-kata kamu itu. Dan mungkin saya juga harus belajar banyak tentang itu dengan bersahabat dengan kamu. Soalnya saya melihat ada sesuatu dalam diri kamu yang gak dimiliki sama profesional muda yang kamu bilang tadi. Apa ya itu? Ketulusan hati kamu. Terima kasih atas pujian Rita yang tulus. Tapi jangan berlebihan gitu dong. Saya jadi... Kamu kelihatan lebih trendy ya dengan penampilan kamu kayak ini. Itu semua kan berkat saran Rita. Ya, Rita kasih baju saya yang keren. Melata rambut saya dengan rapih. Kayaknya di luar udah gak hujan dan sekarang udah larut malam. Saya mesti pamit pulang. Kan gak baik seorang laki-laki berkunjung ke rumah perempuan yang bukan muhrimnya. Gak enak dia mau gitu tangga. Iya, iya gak berasa ya. Kita udah ngobrol banyak dari tadi. Tapi Jo, kamu bener gak kecewa karena kita batal ke pesta? Enggak, saya gak kecewa kok. Ngapain juga mesti kecewa. Saya mesti pulang dulu ya. Oke deh. Oh, tapi bajunya ini gimana ya? Kan kita gak jadi ke pesta. Udah deh, gak usah dibahas ya. Yuk. Nanti kamu ke depan, ya. Makasih, Ariel. Walaupun kita gak jadi ke pesta kekuan, saya reput baju baru. Seneng. Saya pamit pulang diri. Selamat malam, Rita. Bibir yang nyenyak ya. I have a nice dream. Selamat malam, Jo. Kamu hati-hati ya. Iya, terima kasih. Pak, Mama sampai lupa cerita. Kang Mas Probo tadi malam ditelepon dari London. Katanya hari ini dia mau menghadiri sudah anaknya, Pak. Anaknya yang mana ya? Yang nomor tiga. Si Erwin itu loh, Pak. Wah, dia hebat sekali, Pak. Masih muda, sudah menggondol MBA-nya, Oxpot lagi. Bahkan katanya dia mau meneruskan program doktoralnya, Pak. Baguslah. Pak, Kevin bisa juga kan seperti Erwin? Tanya aja sendiri zamananya. Ma, Kevin masih betar di Jakarta, Ma. Kevin belum ada keinginan, Ma, untuk melanjutkan saya di Kevin. Kamu kan masih muda. Kamu masih punya banyak kesempatan, Vin, untuk meraih jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Gimana sih? Sementara kan, Papa masih bisa mengurus perusahaan sendiri di sini. Sudahlah, Ma. Biar dia yang menutupkan pilihannya sendiri. Kita nggak bisa memaksa dia. Tuh, benar. Amanin. Bapak. Sini, Pak. Biar Miran yang nyemir sepatunya. Nah, mestinya kalau mau bantu Bapak itu sebelum Bapak nyemir. Sekarang ini Bapak tahu maksud camu nih ada Bapak ini. Masa sih Bapak nggak mau maafin Miranda? Miranda kan nggak minta maaf, Pak. Terus Miranda juga nurut nggak keluar-keluar rumah. Tanya aja sama Ibu atau Poppy. Tapi di rumah terus kan jenuh, Pak. Miranda boleh keluar rumah ya, Pak ya? Tuh, tuh, tuh. Kang, Bapak wis ngero. Pasti ada maumu. Ya, boleh-boleh. Asal kamu turut perintah Bapak, terus nggak ada ablek lagi. Iya deh, pokoknya Miranda janji. Tapi awas loh. Jangan macem-macem lagi. Nah, gitu dong. Makasih ya, Pak ya. Wah, lah, lah. Sama yang ini biat, Pak. Bapak, kok masih di sini sih? Eh, Pak Logowo itu sudah siap berangkat loh. Bu, Bapak semir sepatu ini biar Bapak tembak pede. Tambang ganteng. He, soalnya mau ngantar Pak Logowo main golf. Bu, mulai sekarang nih, Miranda udah bebas dari hukuman. Jadi, Miranda boleh keluar rumah lagi. Bener tuh, Pak? Iya, Miranda udah janji. Katanya nggak mau bikin macem-macem. Tapi, awasi loh, Bu. Iya, iya, Pak. Jangan khawatir. Miranda pasti tak awasi. Hmm, yaudah. Ini, nanti dirapin ya. Pak, Pak. Ini sangat cepat, Pak. Hmm. Tidak enak itu, Pak. Ya, aku mau kembali. Tidak, hati-hati ya, Pak. Iya, sekarang gue udah bebas dari hukuman. Jadi, rusak rumah suka hati gue. Gue seneng banget, Pak. Tapi, Mir. Kebebasan lo itu jangan lo salah gunain, dong. Oh, itu urusan gue, dong. Tergantung. Tergantung situasi dan kondisinya. Yah, namanya juga hubungan Backstreet. Iya, lo tuh belum kena batunya aja, kali. Nih, ya. Coba yang waktu itu mergokin lo lagi di cuman sama Kevin itu. Gulego. Ih, pasti serem. Gue yakin banget, pasti itu lebih serem daripada film horror. Non, belum tentu lagi. Siapa tau kita berdua langsung disuruh married. Ayo. Mau dong. Kit, 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 terus deh. Eh, lo kok hari ini cerah banget sih? Kemarin-kemarin bangun tiru langsung manyun. Kenapa, kenapa? Emang, gue lagi seneng banget. Ah, gue tau, gue tau. Pasti semalam lo abis dapet gebetan baru yang tajir, ya kan? Bukan. Tau gak, Mir? Semalam, Jackie itu dateng ke tempat kerja gue. Lo tau gak dia bilang apa? Dia bilang kalau dia tuh mau nirim mau gue padanya, Mir. Gue tuh seneng banget. Akhirnya cinta gue yang hilang kembali lagi. Selamat deh, Pop. Mau gamut aja lo bahagia dengan Jackie lo itu. Ya, semoga juga lo bahagia dengan hubungan Backstreet lo. Hmm, jangan cepet ketahuan sama orang punya Kevin ya. Masa baru sebentar, kisah cinta lo udah langsung tamat. Kita taruhan yuk. Siapa di antara kita yang cintanya paling langgang? Gue sama Kevin atau lo sama si Jackie? Oke, gue terima tentangan lo. Tapi, lo mesti inget satu hal, Pop. Gue dapet pangeran yang kaya. Dan lo juga mesti ingetnya. Biarpun Jackie miskin. Jadi, kaya hatinya. Eh, hari gini. Kok Salmi masih aja belum bayar hutang? Mau kuase lagi. Mobil sedeng kali ya. Udah maju ngundur lagi. Tapi, siapa ya? Ini kedip-kedip sama gue. Ganteng juga tapi. Hai. Apa ya? Selamat siang, Mami. Eh, ya ampun lo si itu, Pan, Ramon. Yang kemarin mau jemput si Mune, Pan. Ya Allah. Ayo pikir siapa. Ayo udah G.R.A. aja tadi. Abis lo mobilnya gonta ganti mulu, Sti. Gini, Mami. Papa saya maklar mobil. Stok lagi banyak. Jadi, saya bisa suka-suka, Mami. Gonta ganti mobil. Oh, gitu ya. Mami mau mana? Eh, ayo mau ini nih. Nagi utang nih. Ameh orang-orang kampung sini. Eh, jangan panggil Mami ya. Pemantu aja. Kemarin manggilnya apa ya, Noh? Tante, Pan. Tante. Tante. Udah, tinggalkan aja. Saya ngantriin, ya. Ih, jangan. Gila lu, ye. Ntar ayah diomongin lu sama orang kampung sini. Sangka laki bini. Gak apa-apa, Ante. Ya, hitung-hitung. Berbaik hati. Kan PDKT sama si Mona. PDKT apa, ye? Lur. Ante, norak banget sih. Pendekatan. Oh, iya, iya, iya. Itu anak-anak muda, ye. Itu, Bang. Eh, sini saya bantuin ya. Bener, nih. Gak apa-apa. Iya, deh. Hehehe. Keren alat, adinya. Jali! Jali! Jali, 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 jali. Jari cikin. Eh, sayang, disayang. Lu mendingan gak usah nyanyi. Napas aja pals mau nyanyi lagi lu. Ya, Bang. Sirik aja. Ini, ini, ini. Ini, stop, stop. Ye, ye. Tunggu, ye. Orangnya ade. Tunggu, ye. Tunggu, ye. Tunggu, ye. Assalamualaikum, Bang Ali. Eh, si... Om salam. Waalaikumsalam. Hehehe. Busat, nih, si Betty Lafeya, nih. Mobilnya baru, nih. Hehehe. Abang, udah kayak... Telenopela aja. Hehehe. Siapa itu? Itu temennya, si Mune. Wih, ada daun mudanya di dalem, ye. Temennya Mune, Bang. Lalu anak sedih. Hehehe. Itu, lu ada urusan, Mas Kiri. Iya, 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 ayo kembali, ya, Bang. Ya, boleh, Pak. Assalam, Ben. Tunggu poin aja, tunggu poin. Ya, ase, Bang. Ayo, ayo ke sini, Bang. Ya, ase, Munangi. Utang. Tersok, tersok. Eh, Simpo, bagaimana sih? Ini pan udah mau bulan puasa lagi, Pak. Masa, Mpok, belum bayar-bayar utang juga? Eh, yang namanya bayar utang, kudung ngirit juga. Dikit, dikit, hemat gitu. Lu kok kepercaya banget sama gue? Besok gue bayar. Hei, Mpok, nih. Eh, besok gue bayar. Tapi gue bilang nama lo, ye. Eldo, kalau mau nagih utang, kagak usah bawa mobil-mobil segala. So keren-kerenan, so lu. Yaudah deh, kalau gitu, Pak. Ayo, besi dulu, ye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ini kemarin sih, dikit ini. Masa kagak dimodalin? Masa nih, punya utang sama ayah dari bulan puasa tahun lalu sampai mau ketemu puasa lagi? Belum lunas juga. Tiap hari gue kasih duit belanja. Dia tahu baru apaan duitnya. Udah, besi ya, Bang. Masa Almeh, ayo ikhlasin aja dia utangnya, ye. Hitung-hitung buat munggap puasa. Gue bayar, gue bayar. Lu ngutangin sedikit aja. Berasak banget, Cik. Takut makan, Cik. Tentang apaan Cik? Ya, Pak, ini kan lo kasih duit sama lo. Lo pake buat apaan? Nah, Bang, nih. Jandem deh aja dibelain terus deh. Gininya salah dikit aja, gitu. Salah dikit apaan? Gue tiap hari gue mpanin lo duit. Kaga dibayar-bayar. Ke sindun kan malu gue. Iya, Bang. Bayarin dong. Enak, ayo lo bayarin. Di sindun sampai teriak-teriak tetangga pada tahu, tahu lo. Tahu apaan lo, Bang? Ngebelain terus. Sama salah deh, gue punya bini lo deh. Gue gak tau malu ngutang. Udah, sudah masuk lo? Udah, udah masuk lo. Nyak. Babi. Ayu mau pamit. Ayu mau pergi weekend. Ayu lo mau nongkrong depan rumah aja, kedepan sana, bakal pamit-pamit. Ini nyak kayaknya mesti diajarin bahasa Inggris nih, Be. Biar gape. Ini nyak aja kasih tahu ya, weekend itu artinya bukan ke depan, tapi artinya malam mingguan. Nyak-nyak rojak yang uper. Weekend, weekend. Nah, lo kurang belajar nih. Eh, lo mau ngapel? Biasa, Be. Ya, tahu sendiri. Ayu sekarang udah punya pacar, udah punya girlfriend. Ntar kalau ayu kak gak apelin, popi diambat orang lagi. Gue sih cuma bilangin aja, Melojak, ya. Kalau lo pacaran, lo guru pacaran di tempat yang terang sama yang rame. Jangan di tempat yang gelap. Mane enak, Be. Pacaran di tempat terang. Gak bisa begini nih. Tinggalkan orang tubuh, dengerin. Di tempat gelap itu banyak jurinya. Ntar lo kesambet berdua si popi. Itu dia yang dicari. Bisa dibilangin ya, anak ya. Bukan begitu. Gue takutnya berlaku umus matematika. Negatif, tambah negatif, sama dengan positif. Dasar, Be. Dulu sekolahnya cuma tamat. Apa itu, Nyak? Bahasa SD-nya zaman dahulu kalah. Apa ya, Rhojak lupa? R. Itu dia. Bisa, Nek. Bisa, Nek. S. Pelan-pelan belakangnya. Eh, maksud gue ini begini. Ini hubungannya sama matematika begini, ya. Kalau lo punya nyata negatif, sama si popi. Si popi juga punya nyata negatif sama lo. Kejadian dong, tuh kan? Iya. Tiga bulan kemudian, lo ke dokter. Dokter bakal bilang apa ya? Ini positif. Oh, Amil. Bunting maksudnya. Iya, ayah ngerti. Tapi sekarang masalahnya. Tunggu dulu, tunggu dulu. Gue bilang kelap. Ntar kalau udah positif, yang malu siapa ya? Ba, Be, lo sama Nyak, lo. Ngerti gak lo? Iya, ayah ngerti. Tapi sekarang masalahnya, Nyak, Pan, Ame Babe ngededik ayah dari dulu hingga kini. Nih, sampe gede begini. Jadi anaknya soleh, Pan. Jadi kagak mungkin, ayah berbuat yang nyoreng mukanya Ame Babe. Begini-begini, Pan. Iman ayah kuat. Amin. 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 Sudah, selalu pengen terapin sama lo. Lo inget. Ingat hati-hati. Jaki. Yaudah deh. Yang jelas sekarang ayah mau pamit. Dan ayah minta doa harus itu. Nyak Ame Babe. Mudah-mudahan, Poppy makin sayang sama ayah. Makin cinta sama ayah. Nyak Babenya Poppy. Ngeridoin hubungan ayah. Poppy kagak morotin ayah. Amin, udah lu kayak ajim aja lu bisa ngamih. Amin, amin. Jauh deh, ayah pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye, ayo kibun hoi. Baik, ayo kibun hoi. Baik, ayo kibun hoi. Malam mingguan juga ya, Bang, ya. Malam mingguan. Ganjir loh. Lu ngaca, udah ngaca belum. Kriput udah berapa? Tidak tau ceritaan hati seorang wanita. Ya udah boleh lah dikit-dikit sih. Enggak ada orang ini. Bang, kecewa tuh liat. Halo. Jo, kamu gak apa-apa malam kehujanan? Enggak. Saya gak apa-apa kok. Syukurlah. Gini, Jo. Tadinya malam ini saya mau ke rumah kamu. Sekali-liat, saya mau nganterin pakaian kamu. Tapi, mendadak saya harus ke bandara. Saya mau jemput rekan-rekan kerja saya. Yang baru tiba dari Jepang. Gak usah, Bu. Gak usah repot-repot ke rumah saya segala. Biar nanti saya ajak rumah ibu ngambil baju saya. Gak apa-apa, Gojo. Lagian saya pengen tahu rumah kamu. Oke, gini aja deh. Mungkin besok saya ke rumah kamu ya. Masalah jamnya. Besok saya telepon lagi deh. Kamu tunggu aja. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits. Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.